Empat tahun setelah dikalahkan oleh Chamber, Yuri Boyka kini menjadi tukang bersih-bersih di toilet di penjara Federasi Rusia Ia sudah tak bisa bertarung lagi karena kakinya patah saat bertarung melawan Chamber Sementara itu, Gaga yang sebelumnya menjadi manajer Boyka kini telah memiliki petarung lain yang bernama Sikov Kebetulan, di minggu ini Gaga sedang mengadakan seleksi di mana petarung yang berhasil bertahan akan dikirim ke turnamen PSG yang akan diisi oleh napi petarung di seluruh dunia Dan pemenangnya akan merepatkan imbalan kebebasan dari penjara ini Ketika Boyka sedang bersih-bersih, ia bertemu dengan Gaga yang tak sengaja menjatuhkan uangnya Gaga pun terkejut dengan kondisi Boyka saat ini yang sangat memprihatinkan Di hari berikutnya, Gaga kemudian menemui Boyka untuk menawarkan sel yang lebih bagus Karena bagaimanapun juga, Boyka pernah menjadi petarungnya dan menghasilkan banyak uang untuk Gaga Namun sayangnya Boyka menolak dan malah meminta Gaga untuk masukkannya ke dalam pertarungan melawan Sikov Tentu saja Gaga menolak karena kaki Boyka terluka dan jika ia bertarung, pasti Boyka akan mati Menyadari hidup seperti ini tidak akan membuat Boyka hidup, ia pun memutuskan untuk melatih kakinya Setelah beberapa hari latihan, Boyka hanya memberikan diri untuk mencukur rambutnya yang gondrong dan jenggotnya yang awe-awe Sedangkan itu, Sikov lagi-lagi berhasil mengalahkan petarung lain yang ingin mengalahkannya Setelah mengalahkan petarung tersebut, tiba-tiba Sikov disiram oleh Boyka yang ingin menantang Sikov Melihat keberanian Boyka, Gaga pun mengisinkan Boyka untuk bertarung Dengan keadaan kakinya yang belum pulih, Boyka dengan semangat mulai menghajar Sikov Hal ini pun membuat Gaga terkejut dan dengan terpaksa harus membawa Boyka ke dalam turnamen mewakili penjara Rusia Setelah pertarungan, Boyka kemudian dibawa ke penjara Gorgon yang menjadi tempat turnamen diadakan Setiba-tiba di sana, Boyka kemudian dikumpulkan bersama tujuh napi petarung lainnya oleh kepala sipir Para petarung itu terdiri dari Jerry Lam, napi asal Korea Utara Andri Kratz asal Kroasia, Petros Mavos asal Yunani, Jen Dupon asal Prancis, Boyka asal Rusia, Rodrigo Silva asal Brazil, Turbo asal Amerika Dan terakhir, napi kebanggaan kepala sipir bernama Raul asal Kolompia Sementara itu, Gaga mendatangi kasino untuk menghadiri rapat para manajer pertarung PSG Di sana, ia bertemu dengan temannya bernama Farnati yang merupakan manajer Turbo Rapat tersebut kemudian dimulai dengan dipimpin oleh penyelenggara turnamen bernama Rezo yang merupakan mafia Kolompia Selain itu, Rezo juga merupakan manajer Laul Para petarung kemudian digiring ke dalam sel mereka masing-masing Di keesokan harinya, para petarung mendapatkan perlakuan aneh dari pihak penjara Di mana mereka tidak diberi pelayanan yang baik dan malah dikirim ke suatu tempat Mereka kemudian dibawa ke sebuah tambang Yang mana para petarung ini malah disuruh untuk mecahkan batu-batu besar Ketika mereka sedang bekerja, Turbo dan Boyka terlibat adu bacot Karena memang Turbo ini merupakan tipe orang yang banyak ngomong Boyka dan para petarung lain lalu dibuat tekeju dengan Raul Yang malah duduk santai di atas bukit Seolah-olah Raul ini divasitasi dengan baik oleh pihak penjara Setelah bekerja, para petarung kemudian diberi waktu satu jam untuk latihan Meskipun capek habis meroyek Boyka dan Turbo dengan semangat melatih tinju mereka Sementara itu, Raul malah merebatkan hadiah dari kepala sipir Di mana hadiah itu berupa steroid yang bakal membuat tubuh Raul kebal terhadap rasa sakit Gak cuma itu, Raul juga merebatkan latihan yang lebih baik dari petarung lain Yaitu diberi tiga orang untuk berlatih sparing Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba Pertandingan pertama diisi oleh Rodrigo Silva melawan Petros Di mana dalam pertarungan itu, Silva menggunakan basic bela dirinya yang sangat membukau Yaitu Capoeira Dan dengan sedikit meletik-metik, Silva harinya berhasil mengalahkan Petros Pertandingan berikutnya kemudian diisi oleh Turbo melawan Andri asal Kroasia Karena tak ingin kalah di awal, Turbo kemudian mengeluarkan teknik rahasianya Dan akhirnya berhasil mengalahkan Andri Pertandingan selanjutnya kemudian diisi oleh Boyka melawan Jean Dupont asal Francis Dalam pertarungan itu, Boyka menunjukkan kelebihannya sebagai seorang petarung tak terkalahkan Meskipun kakinya cedera, Boyka masih bisa melakukan tornado kick Dan akhirnya berhasil mengalahkan Dupont Setelah Boyka menang, pertandingan terakhir pun dimulai dengan diisi oleh Raul Melawan Jerry Lam asal Korea Utara Jerry Lam yang memiliki bela diri Taekwondo Kemudian mulai menyerang Raul dengan sangat agresif Namun serangan itu tak ada ada apa-apa-apanya Karena sebelumnya Raul sudah memakai steroid Raul lalu menyerang balik Jerry dan berhasil mengalahkannya dengan waktu yang singkat Setelah pertandingan berakhir Kepala sipir penjara menemui empat petarung yang kalah Ia memberitahu bahwa mereka akan dikirim kembali ke penjaranya masing-masing Keempat petarung itu lalu diangkut ke dalam bus Namun di tengah jalan, mereka malah diturunkan ke lokasi yang sepi Dan tiba-tiba mereka ditembak mati oleh petugas penjara Di hari berikutnya, Turbo, Boyka, dan Silva dikirim kembali ke tambang untuk pekerja keras Di sana, Turbo lagi-lagi merendahkan Boyka Dengan mengatakan kalau ia akan mengalahkan Boyka di ring Hal itu pun membuat Boyka marah Dan terjadilah perkelahian antara keduanya Setelah dipisahkan, keduanya lalu dibawa ke sel isolasi Dimana masing-masing dari mereka mengalami kesulitan saat ngising Karena dimensi sel tersebut sangatlah sempit Setelah beberapa jam dikurung Keduanya arnya dibebaskan berkat bantuan Gaga dan Farnati Keduanya lalu menghadap kepada manajer mereka masing-masing Dimana Boyka dan Turbo menyampaikan Kalau dirinya dipekerja paksakan oleh pihak penjara di tambang Dan hanya diberi waktu satu jam untuk latihan Mendengar hal tersebut, Gaga dan Farnati pun marah Mereka pergi ke ruang kepala sipir penjara Dan bertanya mengapa petarung andalanya harus dipekerjakan dengan keras Rezo yang berada di ruangan tersebut Lalu mengungkapkan alasannya menyiksa petarung lain Yaitu agar petarungnya, yaitu Raul Bisa mengalahkan semua petarung Dengan begitu, Rezo akan merepatkan taruhan yang sangat banyak Bukannya makan Rezo malah mengajak Gaga dan Farnati Untuk berpindah pihak kepada Raul Dengan begitu, mereka akan merepatkan hasil yang sangat melimpah Karena keduanya seorang bispe bisnis Dan tak mau rugi Gaga dan Farnati pun adanya setuju Untuk berpihak kepada Raul Di kesukan harinya seperti biasa Turbo terus melecehkan Boyka dengan mengatakan kepadanya Bahwa Boyka akan kalah Singkat cerita Setelah melewati hari yang berat Boyka memutuskan untuk berlatih satu jam Guna mengasah skill gelutnya Awalnya Turbo enggan untuk latihan Namun setelah dipikir-pikir Ia pun akhirnya ikut-ikutan latihan Bersama Boyka Di hari berikutnya Saat Boyka dan Turbo hendak sarapan Mereka langsung dibawa ke tambang Untuk memproyek Dikarenakan jam tayang latihan mereka kurang Boyka dan Turbo pun Memanfaatkan pekerjaan ini Untuk latihan mobilitas Selama bekerja sambil latihan Turbo memperhatikan kaki Boyka Yang terlihat mengalami cedera Turbo lalu mengambil sebuah tanaman berbunga Dan meminta Boyka untuk mengambil minyaknya Minyaknya Sebagai obat untuk kakinya Dan dari sinilah Keduanya mulai berteman Hari pertandingan semifinal pun dimulai Sebelum pertanding Boyka mengolesi minyak tanaman Pemberian Turbo yang mana Ternyata minyak tersebut terbukti Membuat kaki Boyka mendingan Boyka kemudian naik ke ring Untuk melawan Rodrigo Silva Dalam pertandingan tersebut Boyka mengalami kesulitan Karena Silva memiliki gerakan yang sangat rincah Namun Boyka tak habisan akal Ia menggunakan serangan tipuan Dan akhirnya berhasil mengalahkan Silva Setelah pertandingan selesai Seperti biasa Penjaga membawa Silva ke dalam bos Dan membawanya ke tempat yang sepi Dimana disana Silva ditembak mati Seperti petarung yang lain Sementara itu Rezo memberitahu kepala sipir Bahwa dia khawatir Dengan kemampuan Boyka Yang mungkin bisa mengalahkan Raul Ia juga tak meremehkan Turbo Yang memiliki kesamaan Seperti Boyka Rezo lalu minta kepala sipir Untuk menyingkirkan Turbo Sehingga nantinya Boyka bisa secara langsung Melawan Raul Setelah berdiskusi Kepala sipir sengaja menemui Turbo Dan minta nampuannya Untuk memukul Turbo Ketika jam makan siang tiba Boyka mendapati Kalau Turbo tidak ada di ruangan makan Ia pun lalu kembali ke sel Dan menemukan kalau Turbo Babak pelur Akibat dipukuli penjaga sipir Meskipun begitu Turbo tak menyerah Bertekad Untuk mengalahkan Raul Di hari berikutnya Boyka menonton latihan Turbo Yang terlihat masih merasakan sakit Di sekucur tubuhnya Boyka dan Turbo Kemudian dibawa lagi Ketambang Untuk kerja keras Sesampainya di sana Boyka meyakinkan Turbo Kalau ia tidak akan bisa menang Melawan Raul Karena luka-lukanya Boyka Lalu meminta Turbo Untuk melarikan diri ke hutan Dan menggunakan kealiannya Di bidang militer Untuk bertahan hidup di sana Awalnya Turbo menolak Namun setelah mendengar Salah satu napi mengatakan Kalau para petarung yang kalah Tidak akan selamat Turbo pun akhirnya setuju Boyka kemudian mulai mencoba Memotong rantai kaki Turbo Dengan palu Namun rantai tersebut Sangat terak keras Boyka lalu mengambil Cara lain Dengan menghajar para penjaga Setelah itu Ia mengambil kunci Burgol Dari salah satu penjaga Untuk membaskan Turbo Tidak cuma itu Boyka juga melempari batu Ke petugas yang mencoba Menembaki Turbo Namun Setelah itu Boyka merepatkan pukulan Dari petugas Yang membuatnya Langsung pinsan Boyka kemudian dibangunkan Oleh kepala sipir dan Gaga Boyka memohon kepada Gaga Untuk memberinya fasilitas Namun Gaga menolak Karena ia sudah Pihak kepada Raul Hal ini pun membuat Boyka murka Dan berjanji Akan mengalahkan Raul Singkat cerita Pertandingan final pun telah tiba Boyka kemudian naik ke atas ring Untuk melawan Raul Yang sudah memakai steroid Terima kasih telah menonton Raul terus menyerang Boyka Raul terus menyerang Boyka Di dalam keadaan seperti ini Boyka ingat bagaimana Dirinya menjadi tukang bersih-bersih toilet Dan karena tidak ingin menjadi tukang bersih-bersih lagi Boyka pun membalut lututnya Dengan pelpelan Setelah itu Ia naik ke atas ring Yang membuat semua orang tak kejo Boyka lalu mulai menghajar Raul Dengan penuh amarah Dan akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Raul Dengan mematakan lututnya Dengan jurus denggul kopong Boyka Boyka Kemenangan Boyka membuat Gaga dan Farnati rugi besar. Farnati yang tak terima lalu pergi ke ruangan kepala sipir untuk membunuhnya. Di saat itu juga, Rezo dan anak buahnya datang. Farnati pun langsung menembak mati Rezo. Namun setelah itu Farnati ditembak mati oleh kepala sipir. Boyka yang sedang mengobati lukanya kemudian didatangi kepala sipir yang beritahu kalau Boyka akan dibebaskan. Boyka kemudian dibawa oleh kepala sipir menggunakan bas. Namun bukannya dipulangkan, Boyka malah diturunkan ke tempat eksekusi para-para petarung sebelumnya. Ketika kepala sipir hendak menembak Boyka, ia lebih dulu ditembak mati oleh Turbo yang dengan cepat membunuh semua anak buah sipir. Turbo lalu membawa Boyka ke sebuah mobil yang di dalamnya ternyata sudah ada Gaga. Selama perjalanan, Gaga memberikan Boyka koper berisi uang dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah bagian Boyka dari taruhan PSG. Dan ternyata Gaga telah menipu Rezo dan ia sama sekali tidak bertarung kepada Raul. Karena pada dasarnya, Gaga tahu kalau Boyka adalah petarung terkuat di dunia. Gaga lalu memberitahu Boyka kalau ia sekarang sudah bebas dari penjara. Mendingan hal itu, Boyka pun langsung turun dari mobil. Sebelum pergi, Turbo mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan memberitahu bahwa dia akan bekerja untuk Gaga. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa menama aslinya adalah Joriko. Begitu pula dengan Boyka yang berterima kasih atas bantuannya. Setelah Gaga dan Turbo pergi, Boyka lalu berlari ke arah sebuah kota di mana Boyka tersenyum lebar karena menyadari dia sudah bebas. Film pun bersambung. Film. 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 Film.